Hutan lindung, peninggalan Belanda Dulu ada namanya dinas kehutanan, dinas possuizen Nah ini kemungkinan ditanam tahun 1930-an Jangan lupa di subscribe Subscribe, like, komen, like, komen, like, komen, and subscribe guys Yo guys, yo guys, yo guys, yo channel Sekarang kita lagi di hutan Kita ngapain gitu di hutan Kita jenuh, kita bosen Dengan pemberitaan COVID-19, COVID-19 gitu ya Kita ke hutan, mencari suasana seger Mau mencari udara yang alami ya Yang masih, ya Dan seksi Halo, Bang Ded Bang Deddy Dia nggak mau lihat ke kamera Hei kakak, lihat kamera saja dikit Kakak Masih Berkutak-kutik di hutan hari ini kita Kita Memasuki kawasan hutan Nyato Dan ini poholnya gede-gede Hmm Pohnya gede-gede Pohnya Hato Pohnya Hato ini Kayu yang berkualitas Cukup baik Yang ada di Bangka Tuh Keren-keren Kawasannya masih Alami Dan kawasan ini dilindungi Oleh pemerintah Jadi Tidak bisa di Ambil Pohonnya Sembarangan Gitu Berada di Hutan Nyato Bapa namanya Bang? Bahasa Belandanya Yang dimana dulu Bos Weizen Ada trup-trup Bos Weizen Itu jenis Nama kayunya ya Nama hutan ini Itu bahasa Belanda Bahasa Belanda Bos Weizen Oh Bahasa Belanda Kalau bahasa Bangkanya apa? Rimbe Rimbe Bahasa Judisnya Hutan Kehutanan Ya Dinas Kehutanan Itu Itu Bang Ali Namanya Kita masuk hutan Inilah Hutan lindung Peninggalan Belanda Dulu Ada namanya Dinas Kehutanan Dinas Bos Weizen Nah ini Kemungkinan Ditanam tahun 1930-an Apa itu? 1930-an 30-an Karena di peta Tahun 1930-an Awal itu Belum terpetakan Hutan nih Tapi berdasarkan Cerita-cerita masyarakat Ini ditanam Tahun 30-an Kurang lebih Luasnya ini Berapa? Dulu pernah kita petakan Yang Hutan nyatunya Itu 60-an 60-an Hektar Jadi udah melintang Dari ujung sana Pesantren Kima Sampai Arah deket Apa Arah Aik Balai Ada Aik Balai Namanya Terus Kalau lubuk punter Ya masuk juga Lubuk punter Tapi untuk Sampai sekarang Masih terjaga Masyarakat Sekitar sini Berinisiatif Menjaga hutan ini Baik desa Kimak Maupun desa Jurung Nah ini Di perbatasan Jadi Mereka yang berinisiatif Untuk menjaga ini Kalau Kalau gak ada Inisiatif dari masyarakat Sendiri Pasti udah hilang Walaupun Sebagian Kanan kiri Itu sudah Menjadi hutan Kebun Ada Sahang Dan lain-lain Tapi yang Ini 60-an Hektar Insyaallah Terjaga Yang nyatunya Oh Begitu ya Sip Kita lanjut Perjalanannya Sambil kita Ngobrol Jadi diperkirakan Pohonnya Sudah berapa Usianya Hampir 100 Ya Oke Pucuk Mekalai Oh iya Pak Mau tanya Ini Selain Kayu Nyatok Selain Pompong Nyatok Ada Tanaman apa Lagi disini Oh banyak Pak Ini Pucuk Mekalai Namanya Ini kalau kita Masih Kecil-kecil dulu Orang tua Sering Dimasak Untuk Apa Pelanduk Rusa Daging ayam Bisa juga Untuk dilalap Kalau ini Puar Namanya Ya Puar itu Cempet viral Cempet viral Katanya bisa Untuk mengobat Untuk obat Yang HIP Ini Nasi-nasi Ya Oh nasi-nasi Oke Kayu Cukup Bede-gede Kayu Kayu Nyatonya Bede Nah Nasi-nasi Mungkin Di Ini Nasi-nasi Hari ini Kita Edisi Nata Cleka Masuk 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 Hutan Ini Ujungnya Mana Jalan Yop Cukup Luas Hutannya Dan Tuk Kayu Nyatuh Itu Tingginya Belasan meter Ya Ya Kakak Ya Ya Kakak Ya Jangan ditanya Lama-lama Bingung Mau ngomong apa Aku juga Tidak tahu Mengapa Aku Bingung Tapi aku Tapi aku Bicara Orang tidak Mengerti Aku pun Mengatakannya Tidak tahu Apa yang Aku katakan Aku Bingung Di rumah kami Bang Rumah kami Aik merapin Aik merapin Ini yang lebih dekat Merapin Aiknya di rumah Ini daunnya Mirip-mirip Sama Daun Apa Nama Bukan Itu Ada 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 Ini cukup besar Pohon Kayu Nyato 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 Dua pulukan orang dewasa Di hutan Dan ini didirikan oleh Dinas kehutanan zaman Belanda Kita jaga warisan Belanda ini Kayu Nyato ini sendiri tanaman memang khas bangka atau dari luar? Termasuk endemik di bangka Endemik Endemik di bangka Dan cukup Apa ya? Cukup berkelas kayunya Kelas 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 kayunya untuk Di bawah pulin Sipa Sedikit Buat Bangunan Kemudian Puncture Cukup Cukup Ini hutan Hutan Homogen Ya Karena Mayoritas Tanamannya Nyato 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 Dia harus dijaga dan dirawat Hutan ini Ada pesan mungkin Pak Untuk yang orang-orang Keluar yang sedang menyaksikan ini Nah karena hutan ini Merupakan hutan Salah satu jenis hutan tropis ya Hutan tropis itu kan Menjadi paru-paru dunia Jadi harus dijaga dan dirawat Karena Dia merupakan sumber ya Sumber Oksigen Bagi kita Masyarakat di Pulau Bangka Termasuklah masyarakat dunia Sebenarnya Jadi harus kita jaga Kita rawat Kita Pihara Di samping Sebagai paru-paru Sumber oksigen Juga Tentu banyak Ya Pauna ya Pauna-pauna khas Di Bangka Ada di sini Tadi saya lihat ada Lutung kan Kemudian ada Kera tadi Kemudian ada Beberapa jenis Burung Nah ini Harus Dijaga dan dipertahankan Jadi jangan ada Pedebangan biar Jangan Jangan sampai Dirusa Ditebangkan Di depan itu sudah ada Baca Ya bener Dan ancaman pidananya Apalagi sampai Digali Tambang Digali tambang Diganti dengan sawit Nah itu Sangat rugi ya Kekayaan Alam Kekayaan hutan kita Yang sedemikian Luar biasa Dan kalau kita baru Mau menanam kan Kapan kita baru Bisa melihat Pohon-pohon Sebesar ini Nah ini kita tinggal Merawat Menjaganya kan Benarnya lebih Mudah ya Bagi kita Dibandingkan kita Menanam dari awalnya Dan kalau bisa Bibitnya ya Bibit nyato ini Dibudidayakan lagi Dijadikan sebagai Salah satu tanaman ya Tanaman untuk Produksi Produksi kayu Di Bangka Jadi selama ini kan Kita hanya mengambil Kayu dari Tan Tanpa ada Upaya kita untuk Menanam Nah disini Jelas ya Kalau dia Musim berbuah Kan Kemudian buahnya Bisa kita Semai ya Biginya Untuk dijadikan Bibitnya Bibit dan Bisa kita tanam Jadi apa Tanaman Untuk produksi Kayu lah Oke terima kasih Jadi Mbak Seperadi Mesti diingat Jangan ada Penambangan hutan Secara liar Apalagi ini ada Hutan dendam Walisan Nenek moyang Pada masa Penyejahan Belanda Jadi waktu Pantas untuk kita Jaga dan Lestarikan Dari Nyatoh Belangir Hmm Soreya Balangeran Selain Kita taunya Nyatoh ya Belangir Dengan tasor yang Belangir Belangir tuh Tulisannya di atas Oke Seperadi Sekarang kita akan Meninggalkan Kawasan hutan Nyatoh Yang ada Di Desa Jurung Perbatasan Dengan desa Kimah Banyak Ilmu Yang kita dapat hari ini Dan aku Sendiri baru tahu Disini ada hutan Nyatoh Dekat padang Dekat padang Dekat padang Dekat padang kita Jadi Betul-betul Seperadi Yang lagi Menyiksakan video ini Buat kita Kita semua Untuk dapat menjaga Kelestarian alam Jangan pernah Jangan pernah Untuk merusak alam Jangan pernah Menebang pohon Sembarangan Karena dari hutan Kita dapat Menhirup udara Yang sehat Karena hutan merupakan Tempat produksi Oksigen Atau udara yang Bersih Bila Tidak ada Hutan Bisa dibayangkan Gimana sahabat Oke Jadi Bagaimana Sampai Terima kasih Yang telah Menyaksikan Video kita hari ini Dan Kita ketemu Di Ekspedisi kita Selanjutnya Udah Udah Lagi Marwan Terus Prady Sekarang Tim kita Lagi coba Untuk mengangkat Papam Yang sempat Nah Berhasil Kita dilikan Lagi Dengan Dengan Ini 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 Terima kasih Cari kayu Yang cabang Atau Pindahin aja Disini Sendirin Sponsor ya Aduh Zom Ini Gak bermerek Jadi Bebas Boleh Masuk itu Ini Terkenal Butuh Endos Boleh Tanya Beli Dimana Gak usah Ditanya Gak perlu Mau Mau Suap Ya Jadi Keseluruhan Kita Hari ini Jalan-jalan Ternyata Ada yang Bikin rusuh Ada yang Bikin gaduh Sama orang Dua Dia yang Rusuh Ini Ini Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangun Belitung Itu Ada di Jalan Muntok Montok Mentok 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 Ternyata Terima kasih.